Intro Selamat malam saudara, salam jumpa kembali dalam BM News Senin 14 Maret 2022 dengan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Henry Toatubun. Kita ke informasi pertama. Presiden Jokowi Dodo berkemah di titik nol Ibu Kota Nusantara. Prosesi ritual Kendi Nusantara dilakukan sebagai titik awal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden telah memulai kemah di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur mulai hari ini Senin 14 Maret 2022 hingga Selasa 15 Maret 2022. Agenda kemah tersebut juga dihadiri oleh sederet pejabat pemerintah pusat dan gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia. Di lokasi tersebut telah dilakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara yang diserahkan oleh 34 gubernur se-Indonesia kepada Presiden untuk kemudian disatukan di dalam sebuah gentong. Saat berkumpul di titik nol IKN Nusantara, para gubernur diminta untuk membawa 1 liter air dan 2 kg tanah dari masing-masing provinsi. Tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara tersebut akan dimasukkan dalam kendi berukuran besar dari tembaga yang dinamakan Kendi Nusantara. Kendi Nusantara akan diletakkan di titik nol IKN sebagai titik awal pembangunan IKN. Ada pun prosesi ritual kendi Nusantara disinyalir mengandung filosofi sebagai pengingat asal-usul nenek moyang dan kearifan leluhur. Dalam prosesi penuangan tanah dan air ke dalam gentong, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperoleh kesempatan pertama untuk diserahkan kepada Jokowi. Lalu dilanjutkan secara berjeliran oleh masing-masing kepala daerah melakukan hal serupa. Kemudian prosesi tersebut diakhiri oleh gubernur Kalimantan Timur Isra Nor yang mengambil tanah dari Kutai Kartanegara dan air berasal dari Penajam Pasar Utara. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur yang hadir. Dia mengatakan hal ini merupakan bentuk dari kebinekaan dan persatuan Indonesia yang kuat untuk membangun ibu kota Nusantara. Lanjut Jokowi, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam membangun pembangunan ibu kota negara akan sangat membantu agar apa yang dicita-citakan bangsa bisa segera terwujud. Di akhir sambutan, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah mendukung dimulainya pembangunan ibu kota Nusantara. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu. Kita ke informasi berikut. Menko Perekonomian Airlangga Hartato menyebut pemerintah siap menyambut kenaikan harga sejumlah komoditas akibat perang Rusia-Ukraina. Ketegangan konflik Rusia-Ukraina semakin memanas dan membawa pengaruh pada kondisi ekonomi dunia. Kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam kuliah umum yang disiarkan di Youtube Universitas Hasanuddin, Sabtu 12 Maret 2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartato menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang mulai pulih pasca pandemi COVID-19 kembali terancam jika komoditas impor seperti gandum dan minyak terus naik. Namun disampaikan Airlangga, menghadapi perang Rusia dan Ukraina, pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo bersiap menyambut kenaikan harga. Dia mengungkapkan harga sejumlah komoditas seperti minyak, batu bara, nikel, dan gandum diperkirakan akan terus naik jika perang antara Rusia dan Ukraina tidak segera dihentikan. Meski demikian, ucap Airlangga, pemerintah Indonesia tidak akan diam pemerintah terus berupaya untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan pangan. Kita ke informasi terakhir. Gadis 20 tahun di kota Ambon jadi pemburu ikan tuna untuk membiayai pendidikannya. Gadis bernama Mentari Tuhumuri itu jadi sorotan publik usai muncul dalam unggahan video dan foto di akun Facebook Sri Kadarisman belum lama ini. Mentari adalah seorang nelayan dari Dusun Seri, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sekalipun menjadi nelayan bagi seorang perempuan, apalagi di usia yang masih muda adalah hal yang langka dan sulit dipilih. Gadis 20 tahun itu mengambil langkah tersebut agar bisa membiayai pendidikannya. Mentari adalah mahasiswi semester 6 jurusan keperawatan di Universitas Kristen Indonesia, Maluku. Dari unggahan yang telah dibagikan sebanyak 1.200 kali itu, Mentari mengaku harus turun ke laut sekitar pukul 5 subuh bersama ayahnya untuk mengarungi lautan. Dia mengatakan saat turun memburu tuna, dia kerap dihadang ombak besar. Namun itu sudah menjadi hal biasa baginya dan dinikmatinya. Tidak hanya tuna, ikan-ikan jenis lainnya pun juga menjadi sasaran penangkapannya untuk dijual. Dalam unggahannya, Seri Kadarisman juga memuji gadis itu dan berjanji akan menjadi langganannya dengan harga yang manis. Kisah tersebut membuat haru ribuan orang yang diluapkan dalam kolom komentar. Kebanyakan memuji langkah yang diambil mentari, bahkan direkomendasikan sebagai contoh bagi anak-anak muda di saman yang terbilang instan ini. Hari ini hari yang luar biasa karena saya dipertemukan dengan seorang nelayan perempuan. Ini hal yang paling luar biasa saya baru pernah ketemu selama saya berkunjung di beberapa daerah basis-basis nelayan. Semua nelayan itu laki-laki, tapi kali ini nelayannya itu perempuan. dia adalah putra daerah Ambon dari Dusun Siri. Seorang mahasiswa untuk membiayai kuliahnya, ya dia harus menjadi seorang nelayan penangkap tunah. Seumur hidup saya belum pernah tangkap tunah, karena tunah itu beratnya di atas 50 kilo. Tapi mentari yang berat badannya cuma sekitar 40 kilo, bisa menangkap ikan tunah dengan berat di atas 50, bahkan sampai 100. Ikan layar yang lebar, yang besar, yang... Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BMTV. Jangan lupa terus mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujisat.com. Saya Henrik Tuatubun, pamit untuk diri. Sampai jumpa, salam BMTV.